Intro Salah satu upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang lebih baik Direkturat Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi strategis pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo Kamis 25 April lalu di Pendopo Bupati Kabupaten Wonosobo Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Uni Andang Wardoyo dalam kesempatan ini mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Balpenas kepada Kabupaten Wonosobo dalam upaya pembangunan daerah Andang juga menegaskan komitmen Kabupaten Wonosobo untuk terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berata dan berkelanjutan Kabupaten Wonosobo masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat terutama untuk peningkatan aksesibilitas, konektivitas kawasan, pengembangan atraksi dan amenitas destinasi wisata, peningkatan produksi sarana dan prasarana pertanian, terutama Holti Kultura. Selain itu, juga peningkatan budidaya pertanian ramah lingkungan, pengembangan kawasan perdesaan, dan pengembangan kawasan perkotaan. Untuk itu, dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan Kabupaten Wonosobo mendapatkan dukungan yang proporsional sehingga mampu memberikan kontribusi dan mendukung kemajuan pembangunan nasional. Sementara itu, Direktur Pembangunan Daerah Direkturat Pembangunan Daerah Bapenas, Togu Pardede menyampaikan mengenai perspektif nasional pembangunan daerah, diantaranya arah kebijakan dalam penyusunan RPJMN 2025-2029, mengungkapkan bahwa pembaruan isu pembangunan pada kawasan perkotaan dan pedesaan menjadi sangat penting. Serta kolaborasi antar lembaga juga menjadi sorotan utama, khususnya antar pemerintah nasional, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pendalaman terkait perkembangan, tantangan, dan potensi lingkup pembangunan daerah juga merupakan langkah strategis, yang termasuk dalam upaya mendukung pengembangan regional. Togu Pardede juga menekankan perlunya inovasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan kondisi Wonosobo yang memiliki tim solid dan komitmen yang luar biasa dalam membangun daerahnya, sehingga penting adanya kerjasama antar kementerian pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV. Terima kasih telah menonton!